Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like dan share youtube channel buko.com Yang belum jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar Yuk kita baca sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Shodakallahul azim Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu Materi kita untuk hari ini adalah Tema 7 Kebersamaan Subtema 2 Kebersamaan di sekolah Pembelajaran ketiga Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya Ayo kita mengamati Amati gambar piket kelas berikut ini Setiap hari semua siswa bertugas menjaga kebersihan kelas Setiap hari ada beberapa siswa yang bertugas melaksanakan piket Setiap kelompok piket terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan Masing-masing siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas Mereka saling bekerja sama Ruang kelas 2 pagi ini sangat bersih Ruang kelas siap digunakan untuk belajar Ibu guru datang memasuki kelas Siswa memberi salam dan dilanjutkan berdoa bersama Hari ini Siti dan teman-teman menyima kembali dongeng, kiki, dan kiku Kata bu guru Anak-anak, coba kalian ingat kembali cuplikan dongeng kemarin Selamat pagi, matahari yang baik Sapa kiki ramah Selamat pagi juga, kiki Hoho, pagi ini Lagi-lagi kau bangun lebih pagi dari ku Sahut matahari Pada percakapan antara kiki dan matahari terdapat kata sapaan Kata sapaan yang diucapkan oleh kiki Kiki adalah matahari yang baik Kata sapaan Sapaan merupakan sebuah kata yang digunakan Untuk menegur sapaan Sebagai lawan berbicara Atau orang kedua Atau juga menggantikan nama orang ketiga Jadi kata sapaan adalah untuk menegur sapa orang lain Atau menegur sapa terhadap teman kalian Ayo anak-anak Ayo anak-anak coba kita berlatih Bacalah kembali dongeng kiki dan kiku Kemudian tunjukkan kata sapaan yang terdapat pada dongeng tersebut Kalimat yang pertama adalah Selamat pagi Matahari yang baik Sapa kiki ramah Kata sapaannya adalah Apa anak-anak? Ya matahari yang baik Kalimat yang kedua Selamat pagi juga kiki Ho 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 Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku Sahut matahari Nah pada kalimat yang kedua Kata sapaannya apa anak-anak? Ya kata sapaannya adalah kiki Kalimat yang ketiga Kiku pernahkah engkau makan cacing? Tanya kiki pada suatu hari Nah kalau kalimat yang ketiga Apa kata sapaannya? Ya betul Kata sapaannya adalah kiku Kalimat yang keempat Lihat kiku Bu ayam sedang mengais-ngais tanah Cacingnya banyak sekali Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya kiki Pada kalimat yang keempat Apakah kalian menemukan kata sapaan anak-anak? Ya betul sekali Kata sapaannya adalah kiku Kalimat yang kelima Kalimat yang kelima Petok Petok Ayo kiki Ajak temanmu sarapan bersama Ajak bu ayam Pada kalimat yang kelima Apa anak-anak kata sapaannya? Ya kata sapaannya adalah kiki Baik anak-anak Kalian bisa menyalinnya kembali di buku tugas kalian masing-masing Sebagai bahan pembelajaran untuk kalian Selanjutnya Ayo anak-anak kita berlatih Coba kamu tuliskan daftar nama teman-temanmu yang piket Kemudian Tentukan jenis kelaminnya Ayo perhatikan Ini ibu buat contoh Contoh jadwal piket pada hari Senin Ada Aisyah Aulia Lutfi Dan Kuina Setelah kalian menuliskan nama teman-teman kalian Selanjutnya Tentukan jenis kelaminnya Dengan memberikan tanda contreng Aisyah kira-kira berjenis kelamin apa anak-anak? Ya Aisyah perempuan Aulia perempuan Lutfi Laki-laki Dan Kuina perempuan Selanjutnya Contoh jadwal piket pada hari Selasa Ada Ahmad Azmi Fatan Muhammad Febri Dan Syakila Setelah ditulis nama teman-temannya Kita tentukan jenis kelaminnya Ahmad Azmi Laki-laki Fatan Laki-laki Febri Laki-laki Dan Syakila Perempuan Untuk selanjutnya Kalian bisa menuliskan jadwal piket kelas Sesuai dengan nama teman-teman kalian Dan tentukan jenis kelaminnya Dengan memberi tanda centang Anak-anak Pembagian piket di kelas Siti beragam Setiap hari terdapat Siswa laki-laki Dan perempuan yang piket Kalau di kelas kalian bagaimana anak-anak? Apakah berbeda juga Seperti di kelas Siti? Ayo anak-anak kita berlatih Nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan Anak-anak Sebelum kita mulai berlatih Kalian masih ingat tidak? Ini nilainya berapa? Ya Ini dibaca 1 per 2 atau setengah Kemudian Ini pecahan berapa anak-anak? Ya Yang ini 1 per 3 atau sepertiga Dan yang terakhir ada 1 per 4 atau seperempat Oke sekarang ayo kita berlatih Perhatikan gambar Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah Coba kita lihat gambarnya Di sini ada banyak laki-laki hanya 1 Dan jumlah semua anak ada 2 Jadi pecahannya adalah 1 per 2 Seperti itu ya anak-anak mengerjakannya Untuk nomor 2 dan 3 Kalian bisa berlatih dan mengerjakannya sendiri Selanjutnya Pasangkan gambar berikut dengan pecahan yang sesuai Banyaknya siswa laki-laki Pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan Kita berarti fokus pada anak laki-laki ya Perhatikan gambar Gambar yang pertama Banyak laki-laki ada 1 Jumlah semua anak ada 3 Jadi nilai pecahan yang cocok adalah 1 per 3 Kita tarik garis Untuk pertanyaan yang selanjutnya Pasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai Kalian bisa kerjakan seperti contoh yang ibu berikan Berikutnya Banyaknya siswa perempuan pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan Berarti sekarang kita lihat banyak anak perempuan Perhatikan gambar Gambar yang pertama Anak perempuan jumlahnya ada 1 Jumlah semua anak pada gambar ada 4 Jadi nilai pecahan yang sesuai adalah 1 per 4 Kita tarik garis Oke selanjutnya kalian bisa berlatih dan kerjakan sendiri Kerjakan dengan teliti ya anak-anak Ayo anak-anak kita berdiskusi Diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman piket Yang memiliki jenis kelamin berbeda Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian Misalnya Sikapku terhadap teman piket yang memiliki jenis kelamin berbeda adalah Tidak membeda-bedakannya Dan tetap bekerja sama dengan baik Baik anak-anak Kalian bisa menulis dan menyalinnya hasil diskusi ini Atau kalian punya jawaban sendiri Kalian bisa menulisnya di buku tugas kalian masing-masing Terima kasih anak-anak soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Ingat ya anak-anak Kalian harus selalu menjaga kebersihan Dengan sering-sering mencuci tangan Atau jika kalian ingin keluar rumah Jangan lupa menggunakan masker Dan jauhi kerumunan Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton